Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat Tani Hama babi masih merupakan salah satu hama utama dalam budidaya tanaman jagung Terutama saat jagung di atas umur 60 hari Seperti jagung yang saya tanam ini Ini adalah jagung sudah berumur 75 hari Dan sudah banyak diserang oleh hama babi Nah di video kali ini saya akan berbagi Bagaimana cara mengatasi agar hama babi tidak masuk ke dalam kebun budidaya kita Ilmu ini saya dapatkan berdasarkan pengalaman petani yang ada di desa binan saya Itu desa pendingan Dan menurut beliau cara ini cukup efektif dilakukan Dan biasa beliau lakukan dalam mengatasi hama babi ini Ini adalah alat dan bahan yang harus disiapkan Cukup mudah didapat Ini kita siapkan dulu Bawang putih Kapur barus Oli Ini oli bekas Terus Ini kain Kain lap Kalau bisa kain ini pakai yang bisa menyeram air Terus Ini alat untuk menghaluskan bawang putih dan kapur barusnya Terus wadah Dan satu lagi nanti pakai bilah atau bambu Oke bagaimana cara membuatnya Pertama-tama Haluskan dulu kapur barus Kita pakai seperlunya ya Tergantung seberapa banyak Yang akan kita buat Ini saya pakai Oke Saya pakai lima aja Lima Haluskan dulu Oke sudah halus Masukkan ke dalam Wadah Ini kita siapkan tadi wadahnya Sampai jumpa Sampai jumpa sudah selanjutnya bawang putih nih semuanya dihaluskan tumbuh sedikit-sedikit dulu tidak perlu dibuka tidak perlu dikelupas kulitnya langsung saja sebenarnya bagusnya di blender jadi berhubung ini di kebun jadi kita haluskan pakai batu saja selamat menikmati selamat menikmati oke selanjutnya masukkan oli bekas ini secukupnya ya tidak harus semuanya nanti kalau kurang bisa ditambahkan lagi terlebih dahulu aduk hingga merata sampai benar-benar tercampur sebelumnya harus disiapkan dulu bambu ini untuk tempat meletakkan kain ini oke ini bambu ya bambu ini ukuran panjangnya lebih kurang 60 cm silakan mau 60 mau semeter yang penting nanti kalau hujan tidak kecipratan air hujan dan bambu ini disini dikasih belahan yang nantinya untuk menjepit kain lap ini oke kita buat dulu pakai gunting 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 digunting lebarnya disesuaikan saja oke segini ya lebih kurang lebih kurang lebih kurang 10 dikali 15 cm kita coba satu dulu ini dilipat dan dijepit di perlahan bambu dan dijepit di perlahan bambu jepit 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 di perlahan bambu baik sudah selesai saya sudah jepitkan semua kain di bambu ini Sekarang kita pasang di Gebon Jagung Hai usahakan pasang di tempat yang biasa dilalui oleh hama babi Oke diceluk seperti ini sebat seperti ini sobat ini mengeluarkan aroma bau yang tidak sedap dengan adanya oli itu bisa kita membuat perkat bagi bahan-bahan tadi agar kalau tersiram hujan bawang putih dengan kapur barusnya tidak cepat luntur coba seperti ini seperti itu tancap yang kuat dipastikan tidak robo jika ada angin oke kita pindah ke tempat yang lain sebenarnya yang bagus dipasang di sekeliling kebun tapi jika mau menghemat bahan bisa kita pilih tempat-tempat yang kira-kira sering dilalui oleh babi saja kita langkah lagi sekitar dua atau tiga meter samping lakukan dengan hal yang sama terima kasih selamat menikmati baik sobat tani demikianlah tadi tips dari saya mengenai cara mengendalikan hama babi mudah-mudahan video ini bisa menjadi inspirasi dan masukan bagi para petani yang ada di Indonesia terima kasih sudah menonton hingga akhir sampai jumpa di video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih